Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum si Sing Chi edisi spesial Asura The Mad King Episode 3 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Luhu telah berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya Setelah mengalami kematian yang sangat banyak Dengan melawan tabu Hingga akhirnya ia benar-benar keluar Dari kapal karam 99 hantu Asura Scene diperlihatkan si Gure yang mengetuk pintu Salah satu rumah warga Melihat kedatangan si Gure itu Pemilik rumah pun menjadi kesal Dan segera mengusir si Gure Hal itu disebabkan saat ini Keadaan si Gure benar-benar menyedihkan Karena keadaan tubuh si Gure sekarang menjadi cacat Selain tangan sebelahnya telah terpotong Kini juga kakinya tinggal satu Sehingga dia menjadi gelandangan Dan hanya bisa bertahan hidup dengan meminta-minta Dan kini terlihat Salah satu rumah di antara rumah-rumah yang lain pun Memberikan makanan kepada si Gure Walaupun begitu Tampaknya orang itu sangat kesal kepada si Gure Ia pun dengan kasar melemparkan makanan itu ke tanah Dan memperingatkan si Gure Agar jangan minta-minta lagi kepadanya Si Gure pun merasa sudah sangat bersyukur Atas pemberian itu Karena sudah berhari-hari ini Ia belum makan Ia pun segera memakan makanan yang telah jatuh di tanah itu Dan sebagian lagi ia simpan di keranjangnya Si Gure pun kini mulai berjalan Dan di tengah perjalanan Terlihat tiga orang pemuda berandala pun sedang berkumpul Melihat si Gure yang lewat Jiwa nakal mereka pun bangkit Mereka ternyata saat ini masih mengungkit dendam Yang dulu dimana si Gure mengancam mereka Saat menyelamatkan Luhu Berandalan itu kini segera menginjak kepala si Gure Dan ia pun lalu memaksa si Gure Untuk menjawab apa yang harus si Gure katakan Ketika bertemu dengan mereka Dan dengan keadaan penindasan seperti itu Si Gure pun dengan terpaksa menjawab Bahwa dia adalah seorang pecundang dan seorang sampah Si Gure pun kini memohon agar berandalan itu memperbolehkan ia pergi dari situ Tapi berandalan itu pun dengan kecilnya menyuruh si Gure Jika si Gure ingin pergi Maka ia harus merangkak melewati selangkangannya Si Gure pun mau tak mau berusaha untuk melakukannya Bahkan apapun itu Karena saat ini ya benar-benar tak ada pilihan lagi Dan di saat si Gure bersusah payah Merangkak dengan penuh kehinaan itu Tiba-tiba saja Yang ternyata itu adalah Luhu Yang langsung memukul ketika berandalan itu Penambilan Luhu yang saat ini telah berbeda Dengan kedua pedang iblis asura yang menyilang di punggungnya Jelas hal itu membuat semua remaja di situ pangling Luhu pun hanya mengerjitkan alisnya dan dengan sinsya mengatakan Bahwa asura pecundang adalah asura yang hanya bisa menindas yang lemah Perkataan itu jelas membuat berandalan itu jadi kesal Mereka pun segera bangkit dan mengeroyok Luhu Luhu yang telah ditempa selama beberapa bulan di kapal karam Tentu saja saat ini menjadi asura yang jauh berbeda Dengan entengnya Luhu pun mengajar satu persatu berandalan itu Mereka bertiga pun jadi sangat kaget Melihat kemampuan Luhu sekarang Mereka yang kini telah terluka dan kesakitan Karena pukulan Luhu pun segera kabur dan lari terbit-birit Luhu pun kini segera mendekat kepada si Gure Satu-satunya sahabatnya Sin lalu beralih mereka berdua Kini sedang duduk bersama di tempat favorit mereka dulu Si Gure pun mulai bercerita bahwa banyak hal telah berubah Dan ia mengaku rindu ketika mereka berdua menyelinap ke tempat ini dan bermain bersama Luhu pun segera bertanya apa yang terjadi setelah kejadian yang mengerikan waktu itu Sehingga membuat si Gure berakhir seperti ini Si Gure pun lanjut bercerita bahwa saat itu Si Gure menemui Raja Bandiasura untuk meminta pertolongan Agar Raja menolong Luhu yang saat itu diculik oleh Tabu Akan tetapi ketika mendengar nama Tabu di telinganya Raja Bandi pun terlihat sangat kesal dan marah Ia pun lalu melayangkan tebasan kepada si Gure Yang membuat salah satu kaki si Gure terpotong Raja Bandi pun menilai kalau Asura cacat seperti itu hanyalah sampah tak berguna Dan ia berniat akan segera membunuh si Gure saja Tapi dengan cepat si Gure pun memohon agar Raja Bandi memberikan kesempatan Agar ia dapat bertarung di turnamen upacara kedewasaan Sehingga kalau pun kalah si Gure bisa mati dengan cara yang terhormat dengan jalan Asura Dan Raja Bandi Asura pun mengabulkan permintaan itu Hingga akhirnya si Gure pun masih bertahan sampai saat ini Namun warga Asura sangat membenci Asura yang cacat Sehingga si Gure pun akhirnya kini menyadari bagaimana perasaan Luho waktu itu Si Gure pun lalu balik bertanya kepada Luho Apa yang membuat Luho berubah menjadi seperti sekarang ini Luho pun kini juga bercerita Kalau sebelumnya dia dibawa ke kapal Karam Asura Dan untuk keluar dari situ ia harus mengalahkan Tabu Dan setelah dia mengalami kematian yang begitu banyak Luho pun akhirnya mampu mengalahkan Tabu Dan akhirnya ia berhasil sampai di tempat ini kembali Si Gure pun jadi senang mendengarnya Karena Luho tampaknya saat ini menjadi sangat kuat Ia pun lalu menunjuk bintang yang paling terang di langit Dan menurutnya itu adalah ayahnya yaitu Tetua Sak Luho pun juga menunjuk bintang yang paling terang di sampingnya Dan ia pun menilai kalau itu adalah kakak perempuannya Dan kini si Gure pun tampak memegang kalungnya Dia mengatakan Kalau kalung simbol itu ia dapatkan dari pertempuran pertama yang ia menangkan Dan si Gure selalu memakainya untuk memotivasi dirinya sendiri selama bertahun-tahun ini Dan sekarang si Gure berniat akan memberikan kalung kehormatannya itu kepada Luho Luho pun jadi terkejut Jelas ia merasakan berat Jika harus menerima kalung kehormatan sahabatnya itu Akan tetapi si Gure pun segera melepaskan kalungnya Karena ia benar-benar ingin memberikannya kepada Luho Luho pun segera menahannya dan ia pun lanjut berdiri dan berkata Kalau ia harus menunggu saat yang tepat untuk menerima kalung itu Yaitu setelah mereka berdua berhasil melewati upacara turnamen kedewasaan bersama-sama Menanggapi turnamen itu Si Gure pun lalu mengatakan Kalau dia dulu memang adalah pemuda yang paling bersinar Dan dikadang-kadang akan menjadi pejuang asura terbaik Yang akan memenangkan turnamen itu Akan tetapi sekarang si Gure merasa Kalau ia saat ini Hanyalah bintang asura yang paling redup Bahkan tak ada secercah cahayapun yang menyala dari dirinya Luho pun segera memegang bunda si Gure Dan ia mengatakan kalau Luho akan selalu melindunginya Akan tetapi hal itu tampaknya menyakiti hati si Gure Luho pun jadi panik Karena ia tak menyangka perkataannya itu telah menyakiti hati sahabatnya itu Akan tetapi si Gure pun ternyata tak benar-benar kesal Karena ia hanya menirukan Luho Yang pada saat itu mengatakan hal itu Ketika dulu ditolong oleh si Gure Si Gure pun hanya bercanda Dan ia dengan sikap dewasanya mengatakan Kalau mereka berdua akan selalu berteman Si Gure pun lanjut mengatakan Kalau selama ini asura terlalu mengagungkan pertarungan Padahal menyelesaikan sebuah permasalahan tidak harus mengorbankan nyawanya Luho pun dengan penuh hasrat Segera bertanya apakah si Gure mempunyai solusi untuk itu Si Gure pun tak menjawabnya Ia pun hanya menatap langit yang saat ini dipenuhi bintang Yang hanya ia ucapkan adalah Bahwa dia akan hidup bebas dengan caranya sendiri Dan setelah ngobrol panjang lebar Mereka berdua pun kini memutuskan untuk bermalam di tempat itu Saat tengah malam terlihat mereka berdua pun tidur dengan nyenyak Tapi si Gure pun tiba-tiba bangun Dan ia pun mengatakan sesuatu kepada Luho yang saat ini tidur pulas Si Gure berterima kasih kepada Luho yang telah datang kembali untuk menjadi sahabatnya Si Gure juga mengatakan Kalau ia ingin bekerja keras untuk dirinya sendiri Untuk terakhir kalinya Karena menurutnya hanya itu yang bisa si Gure lakukan saat ini Dan si Gure pun kini mulai berjalan sambil mengucapkan Selamat tinggal kepada Luho yang masih tidur nyenyak Dijelaskan bahwa upacara kedewasaan Asura adalah tradisi tahunan Asura Semua Asura berusia remaja harus mengikuti ujian yang paling ketat itu Pemenangnya akan mendapatkan gelar dan nama baru Dan yang brutal dalam upacara ini Hanya satu yang akan menjadi pemenangnya Sedangkan semua remaja yang lainnya Akan terbunuh dan akan menjadi bintang-bintang di langit Dan kini waktu subuh pun datang Luho pun mulai terbangun Ia pun jadi kaget karena si Gure telah menghilang dari tempat tidurnya Luho pun segera berjalan sambil menggantungkan pedangnya kembali ke bungungnya Sin lalu beralih saat ini Luho sudah berjalan di tengah kota untuk mencari si Gure Akan tetapi disitu Luho pun melihat ada orang-orang yang berkerumun Yang ternyata orang-orang pun digekirkan dengan seorang penjahat yang dihukum mati Yang hal itu disebabkan karena orang itu dengan beraninya mengusulkan kepada raja Untuk menghentikan upacara kedewasaan Asura Jelas semua orang pun kini malah mengutuk orang itu Karena berani-beraninya orang itu menentang tradisi Asura Luho pun menjadi sangat kaget mendengar hal itu Ia pun segera berlari menerobos kerumunan orang-orang itu Untuk memastikan siapa orang yang dihukum mati itu Dan betapa syoknya Luho ketika melihat orang yang digantung di depannya Langkah Luho pun kini menjadi sempoyongan Wajahnya pun terperanjat dan fokus kepada orang yang digantung itu Samar-samar Luho mendengar orang-orang mengutuk orang yang cacat Akan tetapi masih bisa bertahan hidup sampai dihukum mati seperti ini Mata Luho pun kini menjadi memerah Ketika ia melihat bahwa orang yang tergantung itu Adalah satu-satunya sahabatnya Yaitu si Gure Seketika Luho pun langsung teringat kenangan-kenangan si Gure bersamanya Dimana si Gure walaupun putra dari kepala suku Akan tetapi ia selalu menganggap Luho yang cacat sebagai seorang sahabat Dan ia selalu menolong Luho di saat Luho kesulitan Dan saat ia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan si Gure Luho pun kini tak kuasa menahan air matanya Langit seketika mendung Dan tak lama kemudian hujan pun turun Orang-orang pun kini membebarkan diri meninggalkan Luho seorang diri di situ Yang hanya bisa Luho lakukan Kali ini hanyalah segera menurunkan jasad si Gure Luho pun kini meratapi si Gure Yang tubuhnya telah lemas tak bernyawa Yang kini telah berada di pangkuannya Dengan kesedihan yang mendalam Luho pun dengan berat hati Kini mengambil kalung kehormatan si Gure Sambil mengutuk takdir ini Sambil menangis ia mengatakan Si Gure hanya ingin hidup Apa yang salah dengan dia? Sin lalu beralih di mana Luho saat ini sedang duduk dengan meneguk kedua kakinya di tepi jalanan kota seorang diri Kematian si Gure ini membuat Luho mengalami kesedihan yang luar biasa Dia pun bahkan mengutuk dirinya sendiri kalau dialah yang juga telah memaksa si Gure untuk ikut turnamen kedewasaan Sehingga Luho merasa kalau dia juga lah yang ikut andil membuat si Gure mati seperti ini Tapi tiba-tiba saja si Gure pun muncul dan menepuk tangan Luho Dan menekankan kalau ini semua bukan salah Luho Si Gure selalu percaya kalau hidup itu bebas Tidak perlu mati hanya demi tradisi Si Gure pernah mengalami hidup paling jaya Sekaligus dia juga pernah mengalami kehidupan yang paling tragis Akan tetapi dia akan selalu menggunakan caranya sendiri untuk menghadapi semua itu Di mana si Gure tidak ingin hidup bergantung dengan perhatian dari Luho Dan itulah martabat hidup terakhirnya Si Gure pun bertanya dengan tegas kepada Luho Kenapa Luho menangis Itu karena Luho kehilangan seorang teman Ataukah itu karena jalan yang Luho ambil tidak sesuai dengan harapan Luho pun hanya menunduk dan menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu Dan kini bayangan kakak perempuan Luho pun juga muncul Dia pun segera mengomel dan menyindir Luho Yang saat ini telah terlahir kembali dengan kekuatan yang baru Dan Luho jadi ingin menolong sahabatnya yang lemah Akan tetapi justru si Gure menolak pertolongannya Jika Luho menangis karena hal itu Itu sangatlah tidak penting Sang kakak pun lalu menyuruh Luho Agar berjuang di jalannya sendiri dan mati Jingyi pun kini tiba-tiba saja juga datang dan mengatakan Jika Luho meletakkan harapan kepada orang lain Itu hanya akan membuat Luho semakin hampa Menurut Jingyi, Luho sekarang bukan menjadi dirinya yang sebelumnya Ia pun lalu mencecar Luho Apa yang diharapkan Luho sekarang? Luho pun mengaku Kalau saat ini ia sangat marah Dan ia tak tahan lagi ingin segera melampiaskannya Tabu pun dengan cepat juga mengambil Luho Dan sambil tergoboh-goboh ia menyuruh Luho Untuk segera menceritakan kemarahannya itu kepada dunia Dan biarkan mereka semua menjadi berdarah Luho pun kini mulai mengerti Tekanan demi tekanan dari orang-orang itu Kini benar-benar membuat Luho bangkit Luho pun kini bertekad Agar semua orang tahu tentang kemarahannya Dan tanpa pikir panjang lagi Luho pun segera mengambil kedua pedangnya Dan saat ini Terlihat Luho sudah berjalan memasuki arena Turnamen Upacara Kedewasaan Asura Terlihat Para penonton pun sangat riuh Menyambut semua peserta remaja Asura Yang telah berkumpul di tengah arena Dan kini kedatangan Luho pun langsung disambut Oleh ketiga pemuda berandalan Pemuda berandalan pun dengan brutalnya Mengolok-ngolok Luho Yang ternyata mempunyai nyalin untuk mengikuti turnamen ini Menurut mereka Itu jauh lebih baik Daripada sampah si Gure Dimana si Gure yang dengan konyolnya Mengusulkan pembatalan turnamen Dan akhirnya dihukum mati Dan menurut mereka Justru si Gure itu beruntung Sehingga tak jadi bertarung dengan mereka di turnamen ini Berandalan itu pun mendekatkan wajahnya ke wajah Luho Dan dengan pengisnya Ia mengancam akan segera memenggal Luho Mendengar semua perkataan kotor dari mereka Luho pun jadi tersenyum gila Dan menurutnya Kini segalanya menjadi sangat menyenangkan Dan kini Hakim Wango pun muncul dengan ditemani oleh putrinya Yaitu Nona Hoji kecil Ia pun mengatakan kepada putrinya Kalau peserta tahun ini mempunyai standar yang lebih tinggi daripada tahun yang lalu Nona Hoji pun mengingatkan ayahnya Bukannya ayahnya harus mengaktifkan mata diwa perangnya Untuk melihat kemampuan sebenarnya dari para peserta ini Dan tanpa pikir panjang Wango pun segera melakukannya Dengan cepat ia mengaktifkan mata diwa perangnya Dan melihat-lihat kemampuan para peserta Akan tetapi Perhatian Nona Hoji pun kini mengarah kepada Luho Dan ia pun segera menyuruh ayahnya untuk membaca pemuda berambut putih itu Wango pun seketika menjadi kaget Karena ia tak bisa membaca informasi sedikit pun dari Luho Ia pun jadi sangat penasarin Seberapa kuat pemuda berambut putih itu Jelas hal itu sedikit membuat Hoji juga heran Yang dia rasakan sekarang hanyalah Pemuda rambut putih itu terlihat sangat berbeda Dari semua peserta yang pernah ia temui Bahkan peserta di tahun-tahun sebelumnya Dan kini Wango pun mulai mengangkat tangannya di depan semua peserta Ia pun mulai memberikan pidato pembukaan sebagai tanda Bahwa turamen ini akan segera dimulai Di situ ia menjelaskan Bahwa upacara ini merupakan tradisi Asura setahun sekali Untuk memilih pejuang Asura yang paling kuat Dimana yang menang Akan mendapatkan pengakuan dari seluruh Asura Sedangkan yang kalah Akan berubah menjadi bintang di langit Yang menyinari kegelapan Mendengar pidato itu Kini terlihat dua orang Asura kelas 1 Sedang saling ngobrol Mereka merasa busan Dengan kalimat pidato Wango yang selalu sama tiap tahunnya Kedua Asura itu lalu membicarakan Wango Dimana Wango terkenal suka menerima swap Untuk meloloskan seorang kandidat Terbukti Selama ini Beberapa kandidat dengan kemampuan Biasa-biasa saja Tapi karena mereka adalah anak dari kepala suku Maka beberapa dari mereka diloloskan oleh Wango Asura yang mempunyai guresan di matanya Kini merasa aneh Karena ia melihat Wango saat ini terlihat sangat waspada Asura yang satunya Dengan wajah bertato segera mengeceknya Sebenarnya Apa yang membuat si rubah tua itu menjadi stres Dan ketika ia mengeceknya Ia pun tiba-tiba langsung kaget dengan apa yang terjadi Karena kini Luhu tiba-tiba saja mulai mengerahkan kekuatannya Yang seketika langsung menggetarkan arena Para peserta lain pun jadi kesal dengan Luhu yang berani-beraninya menyelapi datu hakim Aura merah yang pekat pun kini mulai memenuhi seluruh arena Terlihat mata Luhu pun kini menyala merah Tubuhnya pun juga dipenuhi dengan api merah yang sangat kuat Luhu pun dengan cepat mengangkat kedua pedangnya Dan dengan jiwa amarahnya yang luar biasa Ia pun langsung menyabetkan pedangnya dengan sangat keras Dan Dengan kecepatan yang sangat tinggi Luhu pun menebas semua peserta yang ada Bahkan seolah-olah Semua mata pun tak melihat gerakan Luhu yang begitu cepat itu Keterkejutan penonton pun kini melonjak naik Sedangkan semua peserta pun hanya diam terpaku Karena sesuatu yang mengerikan Barusan telah terjadi Dan benar saja tebasan-tebasan itu mulai bereaksi Semua peserta kini mengalami hal yang tragis Seluruh tubuh mereka kini menjadi terpotong Dan nyawa mereka kini melayang Seketika arena itu kini banjir dengan darah Jelas hal itu membuat semua penonton pun jadi terperanjat Mereka tak tahu apa yang barusan terjadi Tebasan pedang Luhu itu terlalu dasyat Bahkan seolah-olah udara di sekitar menjadi memadat Sehingga mereka tak dapat melihat dengan jelas Tebasan-tebasan yang dilakukan Luhu Dan kini terlihat Luhu pun masih berdiri dengan kokoh Sambil memegang kedua pedangnya Di situ ia lalu mengatakan Si Gureh kau mati karena upacara ke dewasana ini Aku akan membanjiri tempat ini dengan darah Sebagai penghormatan bagimu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!